Kita lanjutkan lagi dengan beberapa penambahan di action Dan disini saya langsung menyimpan Dan mengganti dengan 20 Karena sekarang kita sudah berada di video yang ke 20 Dan disini saya memberikan action Dan simpan lalu di action Saya menuliskan 20proses.php Dan jika sekarang kita menggunakan pause Dan saya ganti di get Dan saya simpan Lalu saya pergi ke Mozilla Firefox Dan disini Oke saya hapus semua Saya enter Dan saya ambil yang baru saja saya simpan Dan jika saya klik di proses Maka sekarang PHP saya akan bergerak ke sini 20proses Oke disini kurang Saya tambahkan S Saya simpan Dan jika saya kembali lagi disini Saya reload Saya klik proses disini ada 20php proses Dan disini file ini belum ditemukan Yang perlu saya lakukan adalah Setelah saya membuat file baru Dan saya simpan Dan saya simpan Sebagai Di folder yang sama Saya menuliskan 20 Garis bawah Proses Seperti yang sudah saya tulis di form .php Semacam ini Sekarang saya simpan Dan disini Sudah ada Lalu saya kembali ke sini Dan Jika saya Reload Lalu proses disini Sudah tidak ada Keterangan Karena disini sudah Memanggil 20proses.php Tapi disini Tidak ada Apa-apa Karena disini Tidak ada Perintah sama sekali Saya mau memberikan Ini Saya Cut Saya hilangkan Disini Saya simpan Dan Saya pergi ke sini Lalu paste Dan saya sudah mempunyai PHP semacam ini Dan karena tadi Saya memakai Get Maka disini Saya aktifkan Sebagai Get Semacam itu Dan Jika sekarang Saya simpan Saya mempunyai 20proses Dan 20form Dan Saya sudah simpan Semuanya Saya kembali Ke sini Dan Saya Reload Maka disini Sudah tidak ada Tulisan apapun Dan Jika Saya klik Proses Maka dia Akan berada Disini Dengan informasi Informasi ini Karena disini Masih semuanya Kosong Maka disini Tidak akan ada Penambahan Dan jika saya Kembalikan Dan saya Isi Dan Asa email Lalu password Dan saya klik Proses Maka disini Sudah ada Informasi Ini Demikian pula Saat kita Menggunakan Post Sekarang saya Mau mengganti Post Dan Dan saya Simpan Lalu disini Lalu disini Juga Saya memberikan Comment Oke Saya copy Dulu Dan disini Saya memberikan Comment Dan disini Saya memberikan Post Dan Dan Saya simpan Lalu saya Pergi ke Mozilla Firefox Saya kembalikan Kesini Dan Saya Reload Dan Saya Berikan Lalu Ini Dan Password Maka Setelah Saya Klik Proses Maka Disini Tetap Ada Nama Yang Saya Masukkan Tadi Dan Disini Tidak Ada Penambahan Di Area URL Dan Selanjutnya Mungkin Saya akan Membahas Bagaimana Kita Bisa Mengecek Aktivitas Dari Orang Yang Menulis Sesuatu Di form Jika Input Ini Masih Kosong Dan Tidak Akan Diproses Dan Ini Jika Kosong Tidak Akan Diproses Seperti Itu Kitalah Bertemu Di Tutorial Selanjutnya Salam